Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tidak diperbolehkan melintas ke arah lokasi area kebakaran di depo pelumpang ini Sehingga terjadi kemacetan cukup lumayan di sekitar sini Karena memang banyak juga warga luar yang tidak ada kepentingannya Sebenarnya namun ingin melihat lebih dekat lokasi kebakaran depo pelumpang Sehingga menyebabkan cukup macetnya area lokasi Serta mengganggu proses evakuasi yang masih terus berlangsung hingga hari ini Kita lihat bagaimana Dan kebetulan juga hari ini adalah hari Sabtu Sehingga banyak warga yang tidak bekerja Lalu juga anak-anak yang tidak sekolah Di Sabtu paginya justru datang ke lokasi kebencana ini Seakan untuk melihat tempat wisata begitu Tribun harus banyak juga yang membawa anak-anak Kita lihat Membawa anak-anak hanya untuk melihat lokasi kebakaran Lokasi kebakaran sendiri sudah disterilkan oleh petugas Tidak bisa dilalui oleh kendaraan Namun banyak juga warga yang tetap membandel dengan berjalan kaki Tribun harus berjalan menuju ke arah sana Sekitar 1-1 meter Untuk melihat lokasi kebakaran Tadi saya sudah dari sana Memang polisi terus menghalau warga yang tidak berkepentingan untuk Tidak usah lah datang ke area Area lokasi kebakaran ini Kita lihat Warga pun secara swadaya mengimbau warga Untuk yang tidak berkepentingan Agar tidak perlu datang ke lokasi Area kebakaran Bang Ini banyak warga yang bukan orang sini ya Pada Kalau ini dialihin ke arah mana Warga datang dari jam berapa pada banyak Siap 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 Ini banyak warga yang bukan orang sini ya Cukup kredit ya Cukup kredit memang Ini di daerah Gang Pagi Tahabul Gokrin Jalan Tanah Merah Kelumpang Koja Jakarta Utara Tidak lihat bagaimana petugas merescue seekor kucing Mbak Ini di rescue dari mana mbak kucingnya mbak Saya rescue dari sana Dari lokasi Ini mau dibawa kemana Di tempat pet shop ke dekat Oh Sudah ada berapa ekor mbak yang diselamatkan Baru nomor satu Baru nomor satu ya Tadi ada yang mati dua Kucing Oke oke Emang fokusnya ke hewan juga atau Kita apa aja Amang dari jam berapa bang Malam setengah dua belas Setengah dua belas ini Sampai kapan Kayaknya ngelihat kondisi sampai agak siangan paling Sampai sore Hari ini gimana di lokasi sendiri Tadi kita sama temen-temen brelawan Satu jenazah sudah ditemukan Oke Pagi-pagi Kalau sekarang infonya memang masih ada Cuma kayaknya kalau dilihat itu harus pakai alat berat Pake alat berat ya Kendalanya apa bang disitu bang Kendalanya Lebih ke tadi ya Kan tadi rumahnya Itu kayaknya harus pakai alat berat Memang kalau masyarakat juga cukup Mengganggu ya Apakah masih ada kobaran-kobaran api Nyala atau Di situ sepertinya masih ada Masih ada Karena ada asap-asap keluar Kayaknya di dalam situ masih ada Terima kasih ya bang ya Selamat bertugas lagi nanti Semoga diberi kelancaran Abang dari Dari Salam Ait Salam Ait Siapa Musa Siapa Musa Ya itulah tribunan Tadi salah satu wawancara dengan relawan Yang mengatakan bahwa Kemungkinan masih ada Jenazah-jenazah Di puing-puing kebakaran Karena rumah-rumah mereka Ambruk gitu Setelah Lokasi Bencana kebakaran ini Dan salah satu pendalanya Memang banyaknya warga Yang membuat Mobilitas Tim evakuasi pun Jadi terbatas Begitu Dan juga Relawan tadi mengatakan Bahwa kemungkinan Harus menggunakan Alat berat Karena banyaknya Ini banyaknya Kendala-kendala Dan ini pun Kita lihat Kucing Di atas Ya Kalau Malanya Jadi tak hanya Fokus pada manusia Tim gabungan juga berusaha Mengevakuasi Makhluk-akhluk hidup lainnya Salah satunya Kucing Kita lihat Ini mau dibawa ke klinik Kucing ini ditemukan Di reruntuhan-reruntuhan Lokasi kebakaran Oleh relawan Tribuner Situasinya memang Begitu Kirok-Fikuk Di sekitar ini Saya berada di sekitar 200 meter Lokasi kebakaran ya Karena semakin Kesana Semakin disterilkan Dan disini pun Sudah begitu ramai Kendaraannya Karena memang Akses jalannya Tidak terlalu besar Kemudian Warga terus Berdatangan Menggunakan kendaraan Motornya Sementara situasi Baca disini Saat ini Mendung ya Mendung Dari sejak Pagi tadi Memang Mendung Kita lihat Tribuners Warga masih terus Berdatangan Masih terus Saja Merdatangan Jadi memang Tim Tim yang berturun Di lokasi kebakaran ini Tidak hanya Dari pihak Pemerintah Ada juga Relawan-relawan Swasta Tim RSM-LSM Yang turun Dalam melakukan Evakuasi-evakuasi Di Lokasi kebakaran Mungkin Itu dulu Tribuners Yang bisa saya Kabarkan Saksikan Live-live update Selanjutnya Informasi terkini Dari lokasi Kebakaran Di depo Pertamina Pelumpang Di facebook Tribun Jakarta.com Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih Terima kasih.